Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau UAS ya Mata pelajaran PKN kelas 12 SMA atau MA semester 1 tahun 2022 Beserta kunci jawabannya Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAS UAS mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist juga ada Oke mari kita mulai latihan soal PAS atau UASnya Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan kemajuan IPTEC adalah sebagai A. Penangkal budaya B. Landasan berpijak C. Pandangan hidup D. Penyaring atau filter Dan E. Pedoman hidup Maka jawabannya benar adalah D. Penyaring atau filter Jadi fungsi PASA CILA Dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan kemajuan IPTEC adalah sebagai penyaring atau filter Pancasila merupakan ideologi terbuka Maksudnya adalah A. Perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain B. Terbuka untuk dibicarakan bersama dengan bangsa lain C. Membuka diri menerima semua kemajuan yang ada D. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian A. Dapat menerima kemajuan jika menguntungkan Jawaban yang benar adalah D. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian D jawabannya Pancasila sebagai paradigma pembangunan Maksudnya adalah A. Yang kita bangun adalah Masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia B. Pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi tinggi C. Masyarakat Indonesia yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain D. Menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya E. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi Maka jawaban yang benar adalah D. Menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya D. Di bawah ini merupakan prosedur untuk mengubah undang-undang dasar kecuali A. Melalui musyawarah khusus Salah satu kunci pokok sistem pemerintahan menurut undang-undang dasar 1945 adalah A. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum B. MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan lakyat C. Presiden memegang pemerintahan yang tidak terbatas D. DPR memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah A. E. Presiden menetapkan undang-undang dasar dan GBHN Jawaban yang benar adalah A. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia A. Telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah B. Tidak perlu menjalin kerjasama dengan negara yang pernah menjajah Indonesia Lalu C. Bebas menentukan sikap terhadap bangsa lain di dunia D. Mempunyai pegangan dan perdoman dalam memecahkan masalah bangsa A. Tidak perlu tahu ideologi lain Maka jawaban yang benar adalah D. Mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa Itu ya jawabannya Menurut undang-undang dasar 1945 Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh A. MPR B. DPR dan MPR C. Presiden D. DPD E. M. A D. DPR ya maaf D. DPR dan E. M. A Jawaban yang benar adalah E. M. A Menurut undang-undang dasar 1945 Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh M. A E jawabannya Pancasila menjadi norma dasar negara Maksudnya A. Aturan pokok untuk menjalankan kerulatan rakyat B. Pancasila bersifat statis C. Aturan pokok untuk mengatur kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia Dan lembaga-lembaga negara D. Kaedah yang berlaku untuk selama-lamanya Dan E. Menjadi aturan dasar kemasyarakatan secara turun-temurun Maka jawaban yang benar adalah C. Aturan pokok untuk mengatur kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia Dan lembaga-lembaga negara C jawabannya Tujuan bangsa Indonesia yang bersifat internasional Sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 adalah A. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Lalu ada B. Mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah C. Menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan mengirimkan TKI ke luar negeri D. Menciptakan stabilitas keamanan yang mantap E. Membajukan kesedaran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Maka jawaban yang benar adalah A. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang merasakan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial A. Jawabannya Pancasila memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia Bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila A. Didasarkan atas keselarasan dan kesimbangan B. Pelaksanaan pembangunan berjalan lancar C. Didasarkan atas pelaksanaan demokrasi Pancasila D. Masing-masing individu harus bekerja keras E. Setiap manusia harus hidup hemat dan bersahaja Jawaban yang benar adalah A. Didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan A. Jawabannya Konsep pemisahan trias politika atau pemisahan kekuasaan adalah A. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen B. Parlemen tidak dapat dibubarkan oleh presiden C. Tidak ada hubungan satu sama lain antar lembaga negara D. Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan A. Presiden dan parlemen bekerja sama di dalam membuat undang-undang Jawabannya benar adalah C. Tidak ada hubungan satu sama lain antar lembaga negara C. Jawabannya Negara Indonesia pernah menerapkan bentuk negara serikat Iaitu pada A. Setelah berdirinya negara devolik Indonesia B. Setelah pemilu 1950 C. Pemerintah Orde Lama D. Pada masa berlakunya konstitusi RIS Dan E. Pada masa berlakunya UUDS 1950 Maka jawabannya benar adalah D. Yaitu pada masa berlakunya konstitusi RIS Di dalam sistem kerajaan Raja berfungsi sebagai A. Simbol atau pemersatu bangsa D. Dapat membuangkan parlemen dan sebaliknya C. Kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara tersebut D. Penanggung jawab berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara Dan E. Pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan Maka jawaban yang benar adalah C. Kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara tersebut Dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia Kita hendaknya A. Tidak mencontoh dan meniru negara besar saja B. Sesuai dengan watak dan kepribadian sendiri C. Berpedoman kepada sejarah ketatanegaraan kita D. Menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan E. Berpedoman kepada pengalaman berharga di masa lalu Maka jawaban yang benar adalah E. Berpedoman kepada pengalaman berharga di masa lalu Sistem pemerintahan yang berada di satu negara digunakan untuk A. Menunjukkan identitas bangsa itu B. Meningkatkan kualitas bangsa C. Mencapai tujuan satu negara D. Mempertahankan satu negara terhadap negara lain E. Memperluas pengaruhnya terhadap negara lain Maka jawabannya benar adalah C. Mencapai tujuan suatu negara C. Mencapai tujuan suatu negara jawabannya Oke kita lanjut soal nomor 16 Contoh negara yang mengandung sistem pemerintahan presidensial adalah A. Indonesia B. Inggris C. Malaysia D. Singapura E. Thailand Maka jawaban yang benar adalah A. Indonesia Di contoh negara yang mengandung sistem pemerintahan presidensial adalah Indonesia A jawabannya Menurut undang-undang nasa 1945 Kekasan legislatif dilaksanakan oleh A. MPR B. DPR dan MPR C. Presiden D. DPR Dan E. MA Jawabannya benar adalah D. DPR Jawabannya Keuntungan bangsa Indonesia di era globalisasi adalah A. Pusatnya kemajuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan B. Terbukanya pasar produk dalam negeri C. Maksudnya barang dari negara lain ke Indonesia D. Terjadinya perubahan pula hidup masyarakat bangsa Indonesia A. Memicu pengusaha nasional Bersaing dengan produk dari luar Maka jawabannya benar adalah A. Memicu pengusaha nasional bersaing dengan produk dari luar Sistem check and balance dalam sistem pemerintahan hanya dikenal di negara A. India B. Perancis C. Indonesia D. Malaysia Dan E. Amerika Jawabannya benar adalah C. Yaitu Indonesia Sistem check and balance dalam sistem pemerintahan hanya dikenal di negara Indonesia C jawabannya Demokrasi dengan sistem referendum masih diterapkan di negara A. A. Swiss B. Jerman C. Inggris D. Perancis Dan E. R. C Jawabannya benar adalah A. Swiss Demokrasi dengan sistem referendum masih diterapkan di negara Swiss A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUDU Undang-Undang ya Atau Undang-Undang Nasar 1945 Sehingga Undang-Undang Nasar 1945 merupakan A. Pernyataan Kemerdekaan Bangsa B. Sumber Tertib Hukum Negara C. Satu Pernyataan Kemerdekaan Yang Terperinci D. Pokok Kaedah Negara Yang Fundamental E. Pernyataan Kedahlatan Nakyat Yang Terperinci Jawabannya benar adalah D. Pokok Kaedah Negara Yang Fundamental Trias Politica adalah teori pengembangan kekuasaan menurut A. Montesquieu B. Machiavelli C. John Locke D. J. J. Rosé Dan E. Thomas Hobbes Jawabannya benar adalah A. Montesquieu Jawabannya Berikut ini yang tidak berkaitan dengan rumah salah global adalah A. Haksasi Manusia B. Lingkungan Hidup C. Pengungsi D. Bunuh Diri Dan E. Kependudukan Jawabannya benar adalah D. Bunuh Diri Berikut ini yang tidak berkaitan dengan rumah salah global adalah Bunuh Diri D. Jawabannya Sebagai filter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Untuk menangkal arus negatif globalisasi adalah A. Tradisi dan rutinitas B. Sikap pemimpin bangsa C. Kebiasaan masyarakat D. Nilai-nilai Pancasila E. Pandangan para ahli Maka jawabannya benar adalah D. Itu Nilai-nilai Pancasila jawabannya Berikut ini merupakan kriteria kebudayaan asing yang diharapkan masuk dan berkembang di Indonesia Adalah kebudayaan asing yang A. Berbeda dengan kebudayaan nasional B. Menjun tinggi budi pekerti dan adab manusia C. Mampu membawa harum nama Indonesia di dunia D. Dapat bersaing dengan kebudayaan nasional Dan A. Memiliki kesamaan dengan kebudayaan nasional Maka jawaban yang benar adalah B. Menjun tinggi budi pekerti dan adab manusia Kita tidak dapat menutup pengaruh dari dunia luar Tetapi kita harus A. Berada pada ciri khasnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Nasional 45 B. Menerima kemajuan IPTEC seluruhnya C. Secara bersama-sama mengontrol pelaksanaan pemerintah D. Berpengaruh dengan adanya sistem globalisasi E. Menerima kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Jawaban yang benar adalah E. Menerima kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Kemajuan suatu bangsa atau negara yang sangat penting adalah Sistem pemerintahan yang didukung oleh A. Kepribadian pemimpin yang cerdas, bersih, dan jujur B. Wilayah yang luas, serta penduduk yang besar C. Kekayaan alam yang melimpah D. Pemerintahan yang stabil, kuat, dan dinamis E. Angkatan perang yang canggih Maka jawabannya benar adalah A. Kepribadian pemimpin yang cerdas, bersih, dan jujur Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan pribadi adalah Bentuk pemerintahan A. Tirani B. Monarki C. Otokrasi C. D. Demokrasi Dan E. Aristokrasi Jawaban yang benar adalah A. Tirani A. Tirani Jawaban yang benar adalah A. Polibius Jawabannya Siklus teori tentang bentuk pemerintahan dikemukakan oleh Polibius A. Jawabannya Dilihat dari siapa yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas eksekutif Maka kabinet dapat dibedakan menjadi A. Kabinet parlamentar dan kabinet ekstra parlamentar B. Kabinet parlamentar dan kabinet nasional C. Kabinet presidensial dan kabinet parlamentar D. Kabinet koalisi dan kabinet nasional E. Kabinet partai dan kabinet nasional Maka jawaban yang benar adalah C. Kabinet presidensial dan kabinet parlamentar C ya jawabannya Berikut ini adalah bentuk-bentuk kesadaran global kecuali A. Mengakui harkat dan mertabat manusia B. Mengakui kemampuan dan keunggulan diri C. Kesadaran sebagai warga dunia D. Kesadaran hidup bersama dengan bangsa lain E. Kesadaran bekerja sama dengan bangsa lain Maka jawabannya benar adalah B. Mengakui kemampuan dan keunggulan diri Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan Diatur dalam undang-undang negara RI dalam pasal A. 30 undang-undang nasional 45 B. 31 undang-undang nasional 45 C. 27 undang-undang nasional 45 D. 28 undang-undang nasional 45 Dan E. 29 undang-undang nasional 45 Maka jawabannya benar adalah C. 27 undang-undang nasional 45 Salah satu contoh hak prerogratif presiden adalah Jadi salah satu contoh hak prerogratif presiden adalah A. Membuat undang-undang nasional 45 B. Membuat gerasi C. Menciju undang-undang D. Menetapkan anggota MPR Dan E. Mengangkat anggota MPR Maka jawabannya benar adalah B. Membuat gerasi Salah satu faktor yang mendorong kuatnya globalisasi adalah A. Kesedaran untuk menghormati hak saksi manusia B. Batas administratif negara yang semakin tidak jelas C. Semakin banyak penduduk yang menghuni dunia D. Muntunya berbagai masalah kehidupan manusia E. Kemajuan yang pesat di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi Maka jawabannya benar adalah E. Kemajuan yang pesat di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi Oke, itulah Latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe